Di antara kenangan masa lalu yang terpatri dalam ingatan warga Merauke, satu nama terus mengemuka, Rambu Kamundu, sosok misterius ini, telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dari kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ceritanya tetap membekas dalam ingatan warga Merauke hingga saat ini. Kembali ke tahun 2019, Merauke diguncang oleh serangkaian peristiwa tragis yang terjadi di belakang perumahan veteran, dua warga tewas secara misterius, ditemukan di tempat yang sama dengan tanda-tanda kekerasan yang mengguncang jiwa, namun yang lebih mencengangkan adalah pelaku di balik peristiwa tersebut yang kemudian dikenal sebagai Rambu Kamundu. Nama Rambu Kamundu menjadi legenda di Merauke, bukan hanya karena tindakan kriminalnya, tetapi juga karena misteri yang menyelimuti sosok tersebut. Dia muncul tiba-tiba, membawa kekacauan dan lenyap tanpa jejak, meninggalkan penduduk dalam keadaan ketakutan dan ketidakpastian. Salah satu peristiwa yang paling mengembarkan terjadi pada bulan Januari tahun 2020, ketika Rambu Kamundu kembali muncul dengan membawa anak panah. Dia menyerang rumah seorang guru, merusak properti dan mencuri barang-barang berharga, keberaniannya mengguncangkan seluruh wilayah. Reninggalkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya Rambu Kamundu? Meskipun aparat keamanan telah berupaya keras untuk menangkapnya, Rambu Kamundu terus mengelak dari jeratan hukum, beberapa warga bahkan berspekulasi bahwa dia telah menyembunyikan diri di dalam hutan belantara, di mana hanya sedikit yang berani menyusulnya. Hingga saat ini, legenda Rambu Kamundu tetap hidup di Milauke, meskipun keberadaannya mungkin telah menjadi cerita masa lalu, kenangan tentang tindakannya yang menciptakan ketakutan, dan kecemasan tetap membekas dalam ingatan wargang, sebagai sebuah cerita dari masa lalu yang tak terlupakan. Rambu Kamundu akan terus menjadi bagian dari sejarah kota ini, mengingatkan kita akan ketidakpastian dunia yang penuh misteri. Terima kasih telah menonton!